Seorang pria warga desa Sibau Hulu, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, meninggal dunia akibat tertimpa eksavator. Eksavator tersebut semula akan digunakan untuk menggali kolam miliknya. Hendri, seorang pria berusia 41 tahun, meninggal dunia akibat tertimpa alat eksavator mini saat ia hendak menggali kolam miliknya pada Sabtu 3 Agustus 2024. Kapolres Kaposulu melalui Kapolsek Putus Sibau Utara, Ibtu Jauhari, membenarkan kejadian tersebut. Kronologis kejadian tersebut bermula sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sabtu 3 Agustus 2024. Saat menjemur daun keraton, korban didatangi Kusnadi, yang merupakan operator eksavator. Saat itu, Kusnadi menginformasikan kepada Hendri bahwa eksavator sudah sampai dan siap menggali kolam di tanah korban. Korban kemudian pergi ke rumah Ru untuk meminta izin agar eksavator yang akan digunakan untuk menggali kolamnya dapat melewati pekarangan rumahnya. Setelah mendapatkan izin, korban dan operator kemudian langsung berangkat menggunakan alat eksavator menuju tanah milik korban. Setelah alat eksavator melewati pekarangan rumah Ru, kemudian korban meminta Kusnadi agar mengambil jalur sebelah kiri kolam Paasan. Mengingat lokasi tanah yang akan digali jaraknya lebih dekat. Berdasarkan arahan dari korban, Kusnadi pun membawa eksavator tersebut melewati jalur yang disarankan korban. Setelah berjalan kurang lebih 50 meter, tiba-tiba eksavator tersebut tumbang secara perlahan ke bagian sebelah kiri, dikarenakan tanah yang dilewati terlalu lembut. Melihat eksavator akan tumbang, korban hendak melompat ke bagian sebelah kiri eksavator, namun ditarik oleh Kusnadi dan meminta korban untuk tetap bersamanya di dalam eksavator. Namun korban memberontak dan tetap nekat melompat. Korban kemudian terjebak dan tidak bisa keluar dari lokasi tanah rawa tersebut dan akhirnya tertimpa eksavator di bagian tangan dan neher korban, sehingga menyebabkan tangan korban mengalami patah dan tubuhnya tertimbun di dalam rawa-rawa yang ditumbuhi rumput bemban. Sementara itu, Kusnadi, sang operator berhasil keluar dan meminta tolong kepada Ru agar dapat membantu korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kades Sibahulu. Warga Sibahulu akhirnya berhasil mengevakuasi korban, namun nyawanya tak tertolong. Korban kemudian divisum di RSUD Dr. Ahmad Dipenogoro, Putus Sibau. Jenasah korban dibawa ke kota Pontianak untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Kepasulu, Rofi Andila, RUWAIT TV, Muartakan.